Sementara itu, pemerintah mengklaim masyarakat menerima baik kebijakan pelarangan mudik lebaran pada 6 hingga 17 Mei 2021. Hal itu diungkapkan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam konferensi pers usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta. Menurut Menhub, penerimaan baik tersebut ditandai pada 22 April hingga 5 Mei, terjadi kenaikan jumlah mereka yang keluar dari tempat asal, yaitu 20 hingga 30 persen. Budi Karya juga memberikan apresiasi terhadap TNI, Polri, dan pemerintah daerah yang melakukan penyekatan. Sementara itu, kegiatan transportasi logistik disebut Budi hanya mengalami penurunan 3 hingga 5 persen. Adapun KMN Hub memprediksi masih akan ada pergerakan masyarakat pada selasa 11 dan 12 Mei mendatang. Seperti diketahui, pemerintah memperlakukan larangan mudik guna mencegah penyebaran COVID-19 pada 6 hingga 17 Mei 2021. Kami selaku pelenggara mengapresiasi masyarakat memberikan suatu respon yang baik tentang upaya penyelayan mudik yang efektif. Dan juga kami mengapresiasi TNI, Polri, dan PMDA yang melakukan effort yang baik terhadap upaya-upaya penyekatan, di mana kemarin kami sempat melakukan suatu kunjungan ke tiga tempat, ke Merak, Bangkahuni, ke Rebes, penurunan begitu... Terima kasih telah menonton!